Penyanyi Ari Lasso membuka konsernya bertajuk Kehidupan Ketiga dengan lagu Misteri Ilahi di Balai Sarbini, Jakarta pada Jumat 28 Oktober kemarin. Diketahui lagu tersebut dirilis pada 2001 silam dari album Ari Lasso berjudul Sendiri Dulu. Ari Lasso terlihat mengenakan setelan jazz berwarna hitam. Penonton yang hadir pun memberikan tepuk tangan dan sorak-sorai kepada mantan vokalis Dewa 19 itu. Penyanyi berusia 49 tahun itu berharap lagu yang dinyanyikan bisa sampai kepada seluruh masyarakat Indonesia. Diketahui di konser Kehidupan Ketiga ini, Ari Lasso sekaligus merayakan kiprahnya di industri musik tanah air yang kini telah berusia 30 tahun. Kehidupan Ketiga melambangkan tiga dekade karir bermusik Ari Lasso dan tiga fase kehidupan yang telah dilalui. Fase hidup pertama ketika ia dikenal masyarakat sebagai vokalis utama band Dewa 19. Kemudian fase kedua ketika ia memilih untuk solo karir dengan karya-karyanya yang menghiasi tangga lagu Indonesia. Hingga beberapa waktu lalu ia sempat vakum dari dunia musik akibat sakit yang dideritanya. Kini siap bangkit dan kembali berkarya dalam fase hidup ketiganya. Selain itu, Ari Lasso akan berkolaborasi dengan penyanyi solo judika, gitaris legendaris Indonesia yaitu Andra Ramadan, serta 420 yang merupakan grup musik indi. Dalam konser, Ari Lasso diketahui istri Presiden Jokowi Dodo, Iryana Jokowi hadir. Ari Lasso seketika menyapa Iryana Jokowi yang hadir di Balai Sarupini seusai lagu penjaga hati. Iryana Jokowi terlihat melambaikan tangannya ke arah Ari Lasso dan penonton lainnya. Iryana Jokowi hadir bersama sang anak Kaisang Pangarep dan Kahyang Ayo. Kaisang mengenakan kemeja berwarna hitam dengan celana krem dan topi hitam. Sedangkan Iryana Jokowi mengenakan jaket biru dengan celana panjang. Selain itu, Kaisang turut membawa kekasihnya Erina Gudono untuk menonton konser Ari Lasso bertajuk Kehidupan Ketiga. Lebih lanjut, Ari Lasso kembali menyanyikan lagu yang disukai oleh Iryana Jokowi yakni Hampa. Walaupun sang vokalis telah menyanyikan di awal penampilan, namun ia tak segan untuk membawakannya kembali. Share ya!